Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan baca milan enak Ini dari pisang yang kematangan Aku belinya tuh murah Tadi dari pasar Terus aku gunakan juga susu kental manis Kita sisikan dulu Ini pisangnya itu Sekitar 550 gram Kita kupas Kalau misalkan bikin banyak Bisa ditambahkan semua bahannya Ini nanti hasilnya tuh uenak Bisa untuk camilan Kita pecak-pecak halus Menggunakan garbu Atau ulekang Di blender juga boleh Kalau misalkan males Pecak-pecak Ini beneran bikinnya tuh Beruampang banget Ini setelah kita Pecak-pecak halus Seperti ini Kita tambahkan sedikit garam Supaya rasanya tuh Lebih enak Sekitar setengah sendok Tehaja Kemudian kita tambahkan Vanili Ini supaya aromanya tuh Lebih enak ya Pakai setengah sendok Tehaja Vanilinya Biar aromanya Lebih segar Kita aduk Kita tambahkan Satu saset Susu kental manis Satu saset itu Kurang lebih 40 gram Atau kalau misalkan Pakai sendok makan Sekitar 3 sendok makan Kita aduk rata Kita tambahkan 6 sendok makan Tepung terigu protein sedang Atau tepung terigu serba guna 6 sendok makan itu Kurang lebih 100 gram Ini aku tanpa tingbang Kita cembrung-cembrungin aja Kita aduk lagi Sampai tercampur rata Pokoknya beneran Bikinnya tuh Guampang banget ini Kemudian Disini aku tambahkan 2 sendok makan Gula Kalau misalkan Suka manis Bisa ditambahkan ya Karena tadi Menggunakan Susu kental manis Jadi aku tambahkan 2 sendok makan aja Untuk sampai rata Setelah dirasa Cukup Semuanya Dan sudah tercampur Sudah tercampur rata Kita sisikan sebentar Kita panaskan teflon ya Kita masukkan sekitar 50 gram margarin Kita gunakan Api keping dulu ya Masukkan Adonan yang sudah kita buat Ini kita aduk Kita masak Sampai mengental Ini kita aduk Sampai mengental Semuanya Kita gunakan Api sedang Cenderung ke kecil ya Ini udah menyerap Margarinnya Hmm Aromanya tuh Enak banget Pokoknya Kita masak Sampai pulang Dikiniin ya Biar masuk Nah Sudah seperti ini Kita matikan apinya Kita biarkan sampai dingin Ini kita pindahkan Kedalam wadah bersih Seperti ini ya Kita diamkan Agak dingin dahulu Setelah dingin Seperti ini Kita sisihkan sebentar Kemudian kita siapkan Tepung roti Secukupnya Kalau kurang bisa kita tambah Kemudian Untuk isiannya Aku gunakan Coklat batangan Yang aku potong-potong Seperti ini Bisa menggunakan Serus Atau yang lainnya ya Pertama Ini bikinnya Pokoknya Gampang banget Tangan harus bersih Kita ambil adonan Secukupnya Secukupnya Segini aja Tambahkan coklat batangan Yang sudah kita potong-potong Ini secukupnya Mau banyak Mau dikit boleh Atau serus juga bisa Kemudian kita bulatkan lagi Seperti ini Ini kita gulingkan ke atas tepung rotinya ini Agak kita tekan ya Biar nempel Seperti ini Pokoknya Bikinnya tuh Gampang banget Dan rasanya enak Kita sisikan dulu Kita taruh Dalam wadah Kita ambil adonan lagi Secukupnya Segini aja Kita bulatkan Ini kalau misalkan Gak mau lengket Bisa menggunakan plastik Gak lengket sih Tau Kayak gini Kita tambahkan coklat Kita bulatkan lagi Sampai tertutup rapat Kita gulingkan Gulingkan ke dalam tepung roti Kita tekan-tekan Supaya nempel ya Bikinnya gampang banget Dan rasanya enak Setelah selesai Semuanya Kita bulatkan seperti ini Kemudian kita siapkan minyak Untuk menggoreng Panaskan minyak secukupnya Kita diamkan Sampai panas dahulu Ini aku cek Sudah panas ya Kita gunakan api sedang Cenderung kecil Kita goreng Sampai kuning kemasan Atau matang Goreng semuanya Pemgorengan aja Ini kita bisa bolak balik ya Goreng sampai kuning kemasan Aroma wangi pisang Dan panirnya tuh enak banget Setelah kita bolak balik Dan kuning kemasan Seperti ini Ini kita bisa angkat Dan kita tiriskan ya Seperti ini Setelah matang Ini udah siap disajikan Bikinnya gampang Rasanya enak Ini bisa dicobain di rumah ya Beneran Rasanya tuh enak banget Aromanya tuh wangi Selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini kita buka satu Tuh coklatnya tuh kayak gini tuh Meleleh Dan enak Bisa diganti keju Atau isian lainnya ya Sesuaikan selera aja Bismillahirrahmanirrahim Ini aku akan coba makan Ini kalau misalkan suka manis Bisa ditambah ya gulanya Bangah Kalau menurut aku sih Rasanya udah ngepas banget Manisnya ngepas Rasanya enak Ini wajib banget Dicobain di rumah Selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih Sampai jumpa